Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Dalam kunjungannya Anies menyatakan memilih dialog dibandingkan memasang baliho untuk mendekatkan diri dengan warga. Di salah kunjungannya di Yogyakarta, Saudara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku lebih memilih jalan dialog selama masa kampanye dibandingkan dengan memasang baliho untuk lebih dekat dengan warga. Anies ingin masyarakat lebih merasakan pemilu yang berkualitas dengan adu gagasan bukan hanya gambar-gambar yang tidak mewakili keinginan masyarakat. Pokoknya ini adalah saya akan memilih untuk berdialog dalam kampanye. Berdialog apa saja, boleh ditanya apa saja. Karena saya ingin rakyat Indonesia merasakan pemilu yang berkualitas, merasakan pemilu pres tentang gagasan, bukan pemilu pres tentang gambar-gambar saja. Salon wakil presiden nomor urut 2 Rigibran Rakebuming Raka hadiri jalan sehat di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Hadiran Gibran menjadi perhatian masyarakat yang hadir dan banyak yang mengambil foto hingga mengajak bersalaman. Ditamani istrinya, Selviananda, Gibran juga mengunjungi sejumlah tenda UMKM. Gibran menyebut jika ada event, UMKM harus bersinergi dengan pembuat event. Yang jelas UMKM harus selalu dikasih tempat untuk perjualan, harus sinergi sama pembuat-pembuat event, sama itu-itu. Ini kan acaranya sampai tahun baru-an nanti. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Saudara saat mengunjungi PONPES Al-Imandi Purwarjo menyebut, telah menyiapkan strategi untuk kampanye di tahun 2024. Ganjar menolak untuk membocorkan strateginya. Namun ia menegaskan, saat ini partai pengusung dan juga relawan telah mulai bergerak. Kira-kira ada strategi baru nggak Pak? Mulai tahun baru besok. Soalnya kan calon sebelah udah mulai tiktok dan mengajak interaksi dengan anak-anak muda. Ya biar aja, yang pakai strategi sendiri-sendiri kita juga ada strategi. Apa tuh Pak? Ya masalah tak bocorin gimana? Ada yang kita kerjakan, tapi semua sudah mulai bergerak antara partai, relawan, teknologi. Maka kemarin ketika ada satu survei, kita juga punya triangulasi survei gitu. Pak pakai AI dan insya Allah lebih detail.